Penyidikan perkara dugaan korupsi dengan tersangka LA selagi Gubernur Papua saat ini berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap, baik syarat formil maupun materilnya, sehingga kemudian hari ini tim penyidik KPK menyerahkan baik itu tersangka maupun berang buktinya kepada tim Jaksa KPK untuk segera dibawa pada proses persidangan. Sesuai dengan kewenangan, tentu tim Jaksa KPK kembali melakukan penahanan terhadap lukas NMEI ini selama 20 hari sampai nanti tanggal 31 Mei 2023. Kami pastikan dalam waktu 14 hari kerja, KPK telah melimpahkan perkara ini ke pengadilan tindak pidana korupsi untuk diperiksa dan diadili masjid hakim atas dugaan penerimaan suap dan kreatifikasi. Ada pun terkait dugaan tindak pidana pencucian uangnya, saat ini tim penyidik KPK tentu terus dalami dan telusuri lebih lanjut terkait dengan aliran uang yang diduga diterima oleh tersangka LA ini yang telah berubah bentuk. Menjadi aset yang bernilai ekonomis dengan tujuan untuk disembunyikan, disamarkan, dibelanjakan sesuai dengan ketentuan di pasal-pasal tindak pidana pencucian uang. Beberapa aset telah disita oleh tim penyidik KPK, tentu nanti perkembangan lebih lanjut kami pastikan selalu kami informasikan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan kerja-kerja KPK. Terima kasih telah menonton!